Hai penggemar Setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting dan Lesti Kejora sukses mengguncang malam puncak kilau raya MNCTV 32. Kedua pedangdut ini membawakan lagu rungka. Memakai busana bernuansa hitam, Ayu Ting Ting tampil glamor dengan outer beraksen bling-bling yang dipadukan dengan inner merah. Ayu juga menambahkan baret hitam bling-bling yang membuatnya semakin stylish. Sementara itu, Lesti Kejora memakai satu set inner hitam dan rok tutu dipadukan dengan outer bling-bling. Tak hanya bersama Ayu, Lesti juga berduet dengan sang suami Rizky Bilar dan Farel Prayuga dengan membawakan lagu Domba Kuning. Lesti juga sempat berduet dengan slang membawakan lagu berjudul Terlalu Manis. Kakak tampak memainkan harmonika sementara Muhammad Ridwan membawakan alunan gitar. Selamat ulang tahun MNCTV, kata Lesti. Penampilan Lesti di sini cukup berbeda sebab biasanya membawakan lagu dangdut, kini dia menyanyikan lagu pop. Sesekali Lesti mengajak para penonton bernyanyi. Suara merdu Lesti begitu merdu saat membawakan lagu pop sehingga mendapat tepuk tangan dari penonton. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Beberapa gaya make-up Korea Ayu Ting Ting, rahasia di balik penampilannya yang cute bak Eonie di K-drama. Di foto terbaru, Ayu Ting Ting membagikan penampilannya yang memesona di balik jua outdress berwarna hijau. Make-up cute dengan luansa Korea juga menyempurnakan penampilan Ayu. Lik panjang dengan poni ditarik ke samping dan diberi pemanis jepit pita berwarna putih. Gaya make-up cute lainnya dari Ayu Ting Ting. Dengan outfit pom-pom yang mengemaskan, make-up Ayu juga tak kalah memesona. Rambut panjangnya ditata begelombang dengan poni dan dibiarkan tergerai. Winet eyeliner tipis dan luansa merah muda sangat pas terlihat pada wajah Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting terlihat cantik dengan make-up cantik bak Eonie di K-drama. Ia tampil dengan luansa make-up merah muda yang hangat dan membaur pas di wajahnya. Persona luar biasa Ayu Ting Ting dengan make-up yang cute. Dengan outfit silver, Ayu menyempurnakannya dengan sentuhan aishado berwarna silver yang serasi. Bak Ratu Joseon, di foto ini Ayu Ting Ting tampil luar biasa cantik. Make-up bernuansa merah muda yang lembut, Ayu tampak tak berlebihan dengan sentuhan winet eyeliner yang sederhana. Gemas, kali ini Ayu Ting Ting tampil dengan nuansa Y2K. Persona awet muda dari nuansa make-up yang cute dan rambut ditata dengan gaya Y2K yang tak kalah mengemaskan. Penampilan luar biasa Ayu Ting Ting dibalut outfit serba merah. Penampilannya semakin sempurna dengan make-up yang tak berlebihan, bernuansa merah muda dan winet eyeliner yang mempertajam area matanya. Persona cute Ayu Ting Ting bak Eonie di K-drama terpancar nyata di foto ini. Bak boneka hidup, Ayu Ting Ting tampil dengan make-up berluansa merah muda yang cute. Rambutnya diberi pemanis pita biru nafi di tengah atas. Terima kasih telah menonton!